Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Akotifam bersama saya dengan Ade Hrnawa Oke guys, jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian ataupun sebut saja kita review tank siklit ya guys ya Tapi disclaimer dulu guys, ada beberapa video yang diambil dari sosial media lain dengan izin tertentu dari pemiliknya agar bisa ditayangkan di channel Akotifam Langsung saja guys Nah ini dia guys, settingan tank siklit yang pertama kita lihat untuk tampilan yang sederhana dengan tertumpukan bebatuan Bebatuannya ada yang warna hitam dan juga ada yang warna putih Disertai dengan pasir yang berwarna putih, ada juga secuil tanaman hijau ya guys ya Nah kita review untuk batunya, ini merupakan batu-batu karang ataupun deadrock ya Kemudian yang hitam, kemungkinan ini batu airangga Kalau batu sehiryu sih kayaknya bukan deh, seperti batu airangga ya guys ya Untuk bioto-bioto ikannya disini mayoritas sepertinya ikan-ikan buna ya guys ya Cuma terlihat 1-2 ekor disini kayaknya ada red rubin ya guys ya Dan juga alunokara dragonborn albino Dan juga itu satu ada deadrock ataupun sepertinya marah rock atau deadrock ya Kurang terlihat sih ya Nah jadi untuk settingannya begitu simple sekali ya guys ya Ada tertumpukan batu disertai dengan ada tanaman hijau untuk pelengkap sepertinya ya Tanaman hijau kadaka dan juga felisneria di pojokan tadi Cukup oke juga sih, simple ya, menarik Oke guys, jadi kita beralih ke tank cichlid selanjutnya Disini kita sudah disambut dengan puluhan ekor dari ikan cichlid Duboisia ya guys ya Warnanya cukup menawan sekali Disajikan di tank cichlid yang seperti ini Dan sepertinya ini tank cichlid khusus keluarga tangan Ika ya guys ya Nah untuk settingannya disini cukup simple juga Hanya menaruh bebatuan di dasaran pasir Dan ini batunya jenis apa ya guys ya Sepertinya antara vextone dan juga batu-batu apa ya ini Batu kali mungkin di daerah sana kali ya Nah soalnya ini saya ngambil dari luar sih guys, dari orang luar ya Nah untuk ikannya disini lumayan Ada ikan Neolamplorogus juga guys Neolamplorogus Dan juga terlihat ada ikan Lelepi ya Ataupun ikan Lemon Nah dan juga disini ada ikan-ikan Tropeus ilangi juga ada ya Di tank ini Tropeus ilangi dan juga untuk settingannya Ini sepertinya memang dimirip-miripin dengan habitat aslinya disana ya guys ya Tentunya di Danau Tangan Ika Kalau saya melihat tank cichlid ini guys ya Saya masih penasaran dengan susunan batu ataupun batu yang beliau gunakan disini guys Apa ini jangan-jangan memang batu asli dari Danau Tangan Ika Ataupun vextone ya guys ya Soalnya sekarang batu-batu vextone itu batu buatan gitu guys Jadi terlihat seperti real ya Seperti asli gitu guys Sulit untuk membedakan antara batu vextone dan juga batu asli ya Oke guys Sekarang kita diperlihatkan kembali dengan tank cichlid aprika Dan sepertinya ini khusus untuk tank cichlid membunuh ya guys ya Nah untuk susunan bebatuannya disini Terlihat agak sedikit menumpuk Disertai dengan pasir yang berwarna sedikit warna coklat ya guys ya Nah untuk serpihan ataupun lempengan-lempengan batunya Ini disini secara acak Yang terlihat ya seperti memang seperti natural sih ya guys ya Seperti di habitat aslinya itu batunya sangat numpuk-numpuk semua Hampir 90% pasir itu gak kelihatan guys Tapi gak semuanya dasaran di danau malawi ataupun tangan juga itu berbatu ya guys Ada juga medan area dasaran itu yang berpasir tentunya ya Oke guys kita diperlihatkan kembali di tank cichlid selanjutnya Ada tertumpukan batu karang dan juga pasir mix sepertinya ya Pasirnya itu ada kerikil putih dan hitam Disertai dengan settingan di belakang batu karang itu ada akar Di samping kiri kanan juga ada akar Tetapi disini ditonjolkan dengan ikan-ikan yang cukup ada yang gede ada yang kecil Ikan yang gede ini adalah ikan blue mori cichlid Dan yang belang-belang seperti itu OB peacock ya guys Ada betina dan juga jantan sepertinya di tank ini ya Dan ada juga tadi di awal itu ada cichlid red jewel ya sepertinya ya Oke guys ini tank cichlid yang terakhir kita review ya guys Disini cukup simpel settingannya ada dua buah batu yang sepertinya membentuk sebuah gerbang ya Sebuah gate gitu Masuk kemana nih gate-nya nih gerbangnya nih Dan juga di belakangnya ada tanaman sintetis Tapi disini ikannya cukup rame guys Ada star safir, ada fiery, ada OB peacock, ada fosokromis jantan dan betina Ada juga lepring stone dan dragon blood Wah pokoknya banyak guys Mungkin disini ditunjukkan bukan untuk settingan hardscape-nya ya Tapi ikan-ikannya disini lumayan wow Cukup menarik gitu ya Oke guys semoga cukup sekian saja video review tentang tank cichlid afrika Mohon maaf saya hanya menggunakan bahasa yang saya bisa ya guys Saya pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh